Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Mungkin kalian pernah mengalami ketika akan mendownload sebuah aplikasi di Google Play Store ternyata tidak bisa dilakukan dengan alasan perangkat Anda tidak kompatibel dengan versi ini. Biasanya hal ini terjadi ketika Play Store mendeteksi bahwa aplikasi yang akan kita download tidak bisa digunakan di HP ini, padahal belum tentu ya, dan terbukti untuk aplikasi ini memang bisa digunakan di HP saya. Ya, jika kalian ingin tetap mendownload aplikasi yang tidak kompatibel, maka kalian bisa melakukannya dengan mudah sekali dan tanpa menggunakan aplikasi apapun. Oke, langkah pertama sekarang kita copy untuk link dari aplikasi yang akan didownload. Di sini kita pilih bagikan. Berikutnya kita cari di sini untuk salin. Nah ini dia, salin ke papan klip. Oke, kemudian setelah itu untuk mendownload aplikasinya, kita gunakan browser internet yang ada di HP kalian. Kemudian, berikutnya silakan kunjungi situs apps.foz.com. Seperti ini tampilannya, kalian bisa mengkliknya langsung pada link yang ada di deskripsi video saya. Kemudian setelah itu kita beralih ke kolom yang di bagian tengah ini. Sekarang kita tempel atau kita paste untuk link yang tadi sudah kita copy. Oke, seperti ini. Kemudian pilih generate download link. Berikutnya setelah itu kita scroll ke bawah dan pilih saja, klik here to download. Sekarang untuk aplikasinya akan didownload secara manual dan akan tersimpan di penyimpanan internal. Sekarang kita download. Oke, jika sudah kemudian kita pilih aplikasinya. Lalu setelah itu install di HP. Ya, sudah berhasil diinstall. Dan sekarang untuk aplikasinya bisa kita gunakan. Kita lihat untuk di Google Play Store, aplikasi masih tertulis tidak compatible. Padahal sudah berhasil diinstall. Oke, teman-teman. Itu dia cara mudah untuk menginstall aplikasi yang tidak compatible di Google Play Store. Semoga trik singkat ini bermanfaat. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.